Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di Gadgetrend bersama saya Adele dan kali ini Gadgetrend mau mengulas mengenai Samsung Galaxy Z Flip 4 5G 4 tahun yang lalu bisa dibilang smartphone lipat tuh masih menjadi sesuatu yang impossible gitu ya guys kayak hal yang cuma bisa kita lihat tuh di film-film fiksi ilmiah gitu lah nah tapi kini di tahun 2022 teknologi ini tuh udah menjadi hal yang umum ditemukan dan salah satunya berkat hadirnya handphone ini yang luar biasa adalah Samsung berhasil menekan harga Galaxy Z Flip 4 menjadi mulai hanya 13.999.000 rupiah aja nih wow ya soalnya ini tuh jadi jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan generasi pertamanya yang harganya tuh mencapai 20 jutaan rupiah ada 4 varian warna dari Galaxy Z Flip 4 ini nah yang aku gunakan pada ulasan ini adalah Bora Purple nih yang tampil dengan warna ungu yang lembut warna ungu buat handphone nih kayaknya emang lagi naik daun ya belakangan ini dan Samsung nampaknya menghadirkan warna ini sekaligus buat memikat para fans dari Kpop group BTS nih ARMY mana suaranya? gak seperti saudaranya Galaxy Z Fold Galaxy Z Flip 4 ini memiliki ukuran yang mungil ketika ditutup dan tampil layaknya handphone biasa ketika dibuka saking ngungilnya handphone ini tuh bisa dengan gampang dimasukin ke kantong ataupun ke dalam handbag kecil aku juga seneng bawa handphone ini dengan cara digenggem di tangan pas lagi dilipet kayak gini ukurannya tuh pas gak mencuat kayak handphone biasa yang memanjang gitu nah tapi pas aku lagi megang handphone ini di mode kebuka dalam waktu yang cukup lama entah kenapa aku ngerasa agak sedikit kurang nyaman nge-genggemnya ini mungkin karena sisi-sisinya yang datar atau mungkin juga karena handphonenya tuh agak terasa sedikit licin dalam mode dilipat terdapat celah antara kedua sisi layar Galaxy Z Flip 4 ini dan untuk melindungi kedua sisi layar ketika ditutup Samsung menyematkan dua bumper karet kecil di bagian bawah handphonenya uniknya nih guys terdapat magnet di kedua sisi bagian belakang Galaxy Z Flip 4 ini Samsung mengatakan magnet ini tuh diperlukan biar kedua sisi handphone ini bisa terpasang dengan aman pada bagian sisi kanan handphone terdapat tombol pengatur volume dan tombol power yang merangkap sebagai pemindai sidik jari sedangkan pada bagian bawahnya terdapat slot USB Type-C untuk charging serta lubang speaker untuk slot kartu SIM diletakkan di bagian sisi kiri handphone yang sayangnya hanya mendukung satu kartu SIM fisik aja nih guys nah jadi jika kita ingin menggunakan dua nomor yang berbeda nampaknya kita perlu menggunakan fitur SIM yang ada pada handphone ini Samsung Galaxy Z Flip 4 memiliki dua layar yakni layar utama yang terlihat pas handphonenya lagi terbuka dan layar cover screen yang berada di bagian belakang handphone di mode terbuka handphone ini tuh terlihat cukup tinggi namun dengan lebar yang ramping nah ini bikin Galaxy Z Flip 4 ini punya rasio layar yang unik nih tapi sayangnya ini juga membuat beberapa konten tuh jadi kelihatan agak aneh gitu kayak contoh paling gentara tuh pas aku lagi nonton Instagram Reels video yang ditampilkan kelihatan terpotong di bagian sisi kiri dan kanan sehingga cukup ngeganggu nih apalagi kalau yang kepotong tuh adalah area yang penting kayak contohnya bagian yang berisi teks gitu layar utamanya mengusung teknologi dynamic AMOLED 2X berukuran 6,7 inch dengan resolusi 1080 x 2640 dan refresh rate 120Hz layar utamanya tuh dapat menghasilkan tampilan yang memuaskan dengan warna khas layar Samsung dan cerah sedangkan untuk cover screen menggunakan Super AMOLED 1,9 inch dengan resolusi 260 x 512 aku gak kesulitan buat melihat konten di layar handphone ini ketika digunakan di bawah terik matahari pada layar utamanya terdapat screen protector plastik bawaan yang mana sangat disarankan nih untuk tetap terpasang buat melindungi layarnya dari kerusakan ini karena sifat layarnya yang bisa dilipat makanya gak sekuat kaca tradisional nih selain itu juga masih terdapat lekukan di bagian tengah layar utamanya lekukan layarnya ini gak begitu kentara sih sebenernya ketika kita ngelihat konten yang cerah dan mata sejajar dengan area lekukan nah tapi kalau lagi ngelihat konten yang gelap atau layarnya tuh dilihat dari sisi yang agak miring nih lekukannya cukup terlihat lama-lama jadi terbiasa nah itu juga yang aku rasain sama lekukannya ini setelah aku gunakan beberapa lama aku gak ngerasa terganggu dan entah kenapa malah jadi suka asik sendiri gitu loh pas jari aku berselancar di area lekukan layar handphone ini malah jadi nagih nah yang aku kurang suka nih adalah komponen metal di kedua sisi lekukan layar yang terasa agak kasar entah kenapa Samsung gak membuatnya lebih halus lagi biar terasa lebih lembut gitu pas lagi gak sengaja kesentuh jari layar cover screen yang ada pada handphone ini walaupun berukuran kecil punya fitur yang menarik apalagi kalau dikombinasiin dengan setengah menekuk bagian atasnya kayak gini contohnya Galaxy Z Flip 4 ini bisa aku letakkan di meja terus ditekuk kemudian aku bisa langsung ambil foto selfie dengan menggunakan kamera belakang dengan ini aku gak perlu repot-repot lagi nih menggunakan stand tambahan buat aku yang suka foto-foto ini bener-bener asik banget sih fiturnya engsel yang ada pada handphone ini cukup kuat dalam menahan masing-masing bagian handphone biar gak kerasa lemah ataupun amruk sendiri nih pas lagi ditegakin satu fitur unik lainnya adalah dalam mode terlipat aku bisa langsung ambil foto selfie tanpa perlu repot-repot ngebuka handphonenya caranya adalah dengan memencet tombol power 2x secara cepat buat mengaktifkan kamera belakang dan menampilkan hasilnya di cover screen cover screen ini juga bisa nampilin notifikasi yang masuk informasi waktu dan baterai handphone melalui always on display mengatur beberapa setelan handphone dengan cepat sampai menampilkan widget-widget kayak pemutar musik atau perkiraan cuaca Galaxy Z Flip 4 menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipadukan dengan RAM berkapasitas 8GB buat dapur pacunya performanya tuh gegas nih ketika aku gunakan buat sehari-hari baik itu buat bekerja, bersosial media, sampai bermain game memainkan game sekelas Genshin Impact pun di setelan grafis tertinggi nih bisa dilakukan oleh handphone ini dengan mudah sejauh ini aku belum nemuin kendala apa-apa sih terkait performa yang dihadirkan sama Galaxy Z Flip 4 ini ketika diuji coba menggunakan aplikasi AnTuTu handphone ini mendapatkan skor 796.055 sedangkan di aplikasi Big Bench skor yang dihasilkan adalah 1277 untuk single core dan 3614 untuk multi core gak ada slot kartu micro SD pada handphone ini nih guys jadi kapasitas penyimpanan yang disediakan tuh terbatas dari apa yang ditawarkan pilihannya tuh ada yang 128GB, 256GB, atau yang 512GB baterai yang ada di dalam Galaxy Z Flip 4 ini hanya memiliki kapasitas 3700mAh aja nih yang namanya terbilang cukup kecil ya buat zaman now nah tapi walaupun begitu dalam penggunaan aku sehari-hari nih handphone ini bisa tahan digunakan dengan screen on time 3 jam 56 menit dari level baterai 100% ke 10% yang mana terbilang cukup standar ketika daya tahan baterainya aku uji coba menggunakan aplikasi PCMark Galaxy Z Flip 4 mendapatkan skor 10 jam 25 menit di mode adaptive refresh rate kecerahan layar 50% dan baterai dari 100% tes yang sama namun di refresh rate 60Hz nih menghasilkan skor 11 jam 37 menit walaupun hasil tes baterai dan penggunaan sehari-hari aku daya tahan baterainya tuh terbilang standar tapi kalau dilihat dari kapasitas baterainya yang kecil ini sebenarnya tuh cukup mengejutkan ya untuk pengisian daya baterainya terdapat fast charging 25 watt yang sayangnya Samsung kembali tidak menyediakan charger bawaannya pas aku isi daya baterainya dari level 10% ke 100% dengan menggunakan charger Samsung 25 watt yang aku punya diperlukan waktu sekitar 1 jam 25 menit selain mendukung pengisian daya cepat Galaxy Z Flip 4 juga mendukung pengisian daya secara netkabel dengan fast wireless charging 2.0 dan juga handphone ini tuh bisa berbagi daya dengan perangkat lain secara wireless di sektor kamera Galaxy Z Flip 4 hanya menyediakan 2 lensa belakang yakni wide angle 12MP dan ultra wide 12MP buat kamera depannya dia menggunakan lensa 10MP di atas kertas walaupun gak ada yang spesial dari kamera Galaxy Z Flip 4 tapi hasil fotonya tuh memuaskan baik di kondisi terang maupun di cahaya redup beberapa foto yang dihasilkan oleh kamera utama Galaxy Z Flip 4 terlihat agak lebih cerah dan warnanya lebih menonjol dari aslinya lensa ultra wide di handphone ini bisa menangkap foto dengan bidang pandang yang lebih luas kualitas foto yang dihasilkan pun masih memuaskan walau warnanya terlihat lebih dingin dibandingkan lensa utamanya untuk kamera depan dari Galaxy Z Flip 4 ini emang gak menghasilkan foto sebagus kamera utamanya sih nah tapi slow guys soalnya kan berkat fleksibilitas Galaxy Z Flip 4 dan cover screennya kamu bisa dengan mudah memotret selfie dengan kamera utama jika diinginkan soal perekaman video Galaxy Z Flip 4 5G ini bisa menghasilkan video dengan gerakan yang stabil secara bawaan nih baik kamera utama maupun kamera depan handphone ini dapat menghasilkan video sampai beresolusi 4K dengan 60fps menggunakan Galaxy Z Flip ini tuh bikin aku terngiang-ngiang sama masa-masa kejayaan handphone clamshell sebelum smartphone rajalela inget gak yang buka tutup itu? nah sekarang dibuat populer lagi nih dengan adanya seri Galaxy Z Flip tapi dengan teknologi yang jauh lebih canggih pastinya teknologi smartphone lipat ini tuh memang masih terasa belum dewasa sih tapi mungkin dalam beberapa generasi berikutnya nih bakal semakin sempurna kayak misalnya tuh layarnya bisa dibuat sekokoh layar handphone konvensional terus mungkin lipatan layarnya tuh bisa dihilangkan tapi yang pasti sih Galaxy Z Flip 4 ini adalah handphone impian banget nih buat yang suka handphone mungil dan gampang dibawa kemana-mana ditambah lagi dia itu punya fitur-fitur yang unik yang gak bisa ditemuin di handphone konvensional performanya pun mantap dan punya kamera yang hasil fotonya tuh memuaskan sayangnya di mode terbuka desainnya tuh masih sedikit rasa agak kurang nyaman di tangan dan ada komponen yang berasa agak kasar di sisi tepukan layar ya segitu dulu aja video dari Gadgetrend kali ini mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi dan jangan lupa subscribe channel youtube kita Gadgetrend dan hampir juga ke website kita di Gadgetrend.com saya Adel mohon pamit urut diri lagi dulu mohon maaf jika ada salah salah kata ya guys sampai jumpa di video Gadgetrend yang berikutnya have a nice day semuanya